Hai assalamualaikum hari ini saya mau berbagi resep dan cara membuat kolok pisang nangka tape sebelum lanjut ke cara pembuatannya silakan subscribe channel ini terlebih dahulu ya untuk bahan-bahannya saya siapkan disini ada santan 1 liter kemudian ada nangka ada tape 150 gram gula merah dan pisang juga air-air putih biasa ya ini nanti saya gunakan untuk merebus gula merahnya kemudian sejukkan garam pertama saya merebus dulu ya gula merahnya karena biasa kalau gula merah itu banyak motornya jadi akan saya sari ini saya rebus dulu sambil untuk pisangnya saya disini menggunakan pisang Raja Bandung atau Raja Bento atau ini pisang yang biasa buat makan bayi jadi ini kalian bisa menggunakan pisang apa saja seperti pisang ini bisa dipotong-potong sesuai segera bisa mencerong boleh juga potong-potong eh potong-potong apa namanya mau bulat-bulat serai tadi sini saya menggunakan sekitar 6 biji kemudian untuk tapenya ini biasa kalau tapi kan tengahnya itu ada ada apa namanya yang kita akan akan itu ya ini dipotong dulu terus dipotong-potong sesuai selanjutnya kemudian langkahnya juga akan saya potong-potong jadi beberapa kegian jangan lupa untuk langkahnya kalau masih ada bikin dibawangnya ya ini akan saya potong serong-serong sama seperti pisangnya ya pilih langkah yang sudah mateng ya karena nanti rasanya manis dan juga wangi ya nah sekarang saya lihat ini rebusan gulanya udah mulai larut kemudian kalau udah larut ini saya sisihkan dan saya ganti dengan air santannya ya air santannya akan saya panaskan kemudian dan campurkan air tadi rebusan gula jawanya atau gula merahnya ya dengan cara disaringnya supaya nanti kotorannya tidak ikut masuk ke santan setelah seperti ini masukkan semua bahan-bahannya kalau ada yang keras masukkan dari yang masuk ya nah ini nggak ada yang kerasnya masukkan dulu pisang dan nangkah jangan lupa untuk garam juga masuk untuk tapenya karena tapenya udah sangat mateng atau sangat lembek jadi saya masukkan belakang begini aja caranya ini dimasak sampai dirasa semua bahannya udah mateng ini bisa diangkat dan saya disajikan ini cocok banget di dimasak atau disajikan untuk nantinya sebentar laju puasa ya untuk takgil nanti ketimakasih sudah menonton video ini mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat jika kalian suka dengan video ini ya lupa di like komen dan sharenya supaya lebih bermanfaat buat orang lain dan jangan lupa juga untuk subscribe dan juga aktifkan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru sampai ketemu lagi wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh